Intro Nasib pemulung pernah dicampakan Syahrini kini berputar AC20M dan saingi naik jet pribadi Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini penyanyi dan artis ibu kota itu sempat mendapat sorotan Tatkala terungkap memblokir seseorang Seseorang yang dimaksud adalah sosok yang tak pernah disangka Kini hidupnya sangat berputar Semasa kecil sosok satu ini diketahui pernah menjadi pemulung hingga kuli bangunan Pekerjaannya yang tak menentu membuatnya menderita kala itu Ternyata setelah viral dan dikenal publik ia pun mulai berubah nasibnya Perasaan sedih bercampur heran sempat dirasakan olehnya Kala berinteraksi secara daring dengan penyanyi Aisyarani Tak disangka istri Rey Nobarak itu memilih untuk memblokir pria satu ini Tak ada alasan yang jelas mengapa kakak Aisyarani itu mencampakkan Namun rupanya kehidupan begitu berputar cepat hingga kini akhirnya hidupnya sangat berbeda Namanya yang lebih dikenal dengan Aju dan pribadi sempat dikenal publik beberapa tahun lalu Akbar Rukman dulu kuli bangunan tak hanya menjadi kuli bangunan Akbar pernah jadi pemulung bersama neneknya Ketika itu pria yang berbadan subur tersebut masih duduk di kelas 6 sekolah dasar Akbar kecil juga pernah berjualan kacang di dekat sebuah lapangan golf di Makassar Sulawesi Selatan Dari situ ia kerap diminta memijit orang-orang kaya setelah bermain golf Karena penampilannya memijit inilah Seiring waktu Akbar bertemuan di Rukman Karumpah Yang kelak menjadi bosnya dia bilang Enak juga pijatan kamu Kemudian dia ngomong nomor kamu berapa Aku kasih tukeran nomor HP sama bos yang dipijit itu Cerita Akbar Rukman Karumpah Sesampainya di Jakarta Akbar Rukman Karumpah tidak langsung menjadi ajudan pribadi Mula-mula dia jadi tukang bersih-bersih lebih-lebih saat itu sang bos juga masih punya ajudan pribadi Ajudan satu ini suka curi dolar Nggak jujur jadi dipecat Mau cari ajudan militer polisi nggak mau dia si bos Akhirnya saya yang jadi ajudan bebernya Sejak menjadi ajudan pribadi itulah peruntungan Akbar Rukman Karumpah berubah 180 derajat Bahkan sekarang Akbar Rukman tinggal di apartemen mewah di Jakarta yang harganya sekitar 20 miliar rupiah Hal ini pernah dibongkar oleh Youtube Atta Halilintar Sementara itu tampak hidup Akbar Rukman Karumpah makin mewah saja Ia sering memperlihatkan liburan asiknya bersama istri ke daerah indah yang ada di Indonesia Misalnya saja seperti Labuan Bajo hingga menaiki jet pribadi Sebelum seperti saat ini ada momen yang begitu diingat Akbar tak kalah Mengenal beberapa nama artis ibu kota Satu yang sangat diingat adalah pengalaman dicampakan oleh istri Reino Barak Memang bukan rahasia Syahrini kerap memperlihatkan kemewahannya Dan memblokir orang-orang yang tak satu maksud dengannya Ajudan pribadi menuliskan perasaannya ketika sadar ajudan di blok Syahrini Atau penyanyi fenomenal tersebut Kok gue di blokir simba padahal aku tidak punya salahnya Apa iri kali ya naik private jet ajudan pribadi Santai aja kali haha Tulis aku di Instagram ajudan pribadi Yang dikutip dari grid.id Meski ajudan pernah dicampakan oleh Syahrini Kini ajudan pribadi tinggal di apartemen yang tak kalah mewah dari milik istri Reino Barak Syahrini diketahui kini tinggal bersama Reino di apartemen Sang suami di kawasan keraton private resident Tamrin, Jakarta Pusat Kini tak hanya Syahrini yang memiliki apartemen mewah dan naik jet pribadi Ajudan kerap naik jet pribadi dan memiliki kendaraan mewah yang langka Seolah keadaan ajudan pribadi saat ini ingin menyaingi apa yang diperlihatkan mantan rekan duet Anang itu Terbaru Akbar Rukmana Banyak menghabiskan waktu bersama istri Berlibur ke beberapa lokasi terbaik di Indonesia hingga merasakan kemewahan Ia kerap kali mengunjungi beberapa tempat wisata yang punya biaya fantastis untuk dikeluarkan Tak hanya itu Akbar juga turut berbagi kegiatannya bersama para publik figur, politikus, dan rekan artis seperti biasa Setelah kerap kali tampil kontroversial Ajudan pribadi memang hidup berbeda 180 derajat dari yang dulu Syarini sukses bongis anteronegeri latar belakang pendidikannya terkuat Istri Reino Barak ternyata dulunya Nama Syarini kini semakin ramai disebutkan apalagi soal pendidikan Yang ditempu istri konglomerat Reino Barak itu Ternyata ia kini diketahui telah berbohong soal latar belakang pendidikannya Diketahui sebelumnya bahwa istri pengusaha itu adalah lulusan Universitas Pakuan Bogor Sebelum menjadi penyanyi sukses tanah air Ia ternyata bertanggungi pendidikan di fakultas hukum Selamat siang pemirsa di rumah hari ini saya selaturahmi Dengan almamat tersayang Universitas Pakuan Bogor Ujarnya Saya kan fakultas hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya Pak Beber Syarini Jadi sebuah Sebelum aku jadi penyanyi harus serjana hukum dulu Jadi memang background educationku itu serjana hukum imbuhnya Ia juga bercerita tentang pencapaiannya pada masa kuliah Ia mengaku bahwa dirinya kerap mendapatkan nilai yang bagus Bahkan mampu menyelesaikan waktu studi yang singkat Aku dapat akreditasi A skripsiku dan aku termasuk adalah salah satu yang cepat kuliahnya Ucap kakak Aisyarani Kini diketahui bahwa Syarini berbohong soal masa studinya dan latar belakang pendidikannya tersebut Dilansir dari tribun jatim.com Data tersebut tertuang di pangkelan data pendidikan tinggi kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Pasalnya menyanyi dengan nama asli Rini Fatima Jailani memulai studinya pada tahun 2001 Dan lulus pada tahun 2010 bukan 2007 Bukti bahwa ia menyelesaikan studinya selama 9 tahun kini ramai dibahas network lewat media sosial Terima kasih telah menonton